Yang pertama, negara kita negara hukum, ya, subuh-subuhin, undang-undang 45. Kemudian di pasal 24 ayat 5, semua hukum acara harus menggunakan undang-undang, dengan undang-undang, by the way, bukan dalam undang-undang. Lahirlah kuha pasal legalitas, ya, pasal 3, proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Lahirlah di pasal 1, sekarang namanya proses penyidikan. Serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan, ya, tersangka dan tindak pilihanannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi proses penyidikan ini, yang punya benang bentuk adalah penyidik. Soal pasal apa, pasal apa, yang tahu penyidik. Kita tidak boleh menentukan, sekali lagi, pasal apa, pasal apa. Karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti kepada, ya, istilah sekarang, HAP 21 ke JPU, karena bisa berdua paling berkas. Bahkan kalau sampai lolos pun, nanti penasihat hukum akan mengeksepsi, tidak cermat, tidak jelas. Saya sepakat, perbuatan yang biadab, perbuatan yang keras, perbuatan yang sangat berat, hukum yang seharus berat. Tapi jangan paksakan pasal-pasal yang tidak memenuhi unsurnya. Jadi kelompok pengenayaan 351 sampai 351 diganti itu ada. Tidak sembarangan undang-undang pasal. Sama seperti undang-undang pelindungan anak. Jadi biarkan serahkan kepada penyidik, pasal apa yang akan dikenakan. Jadi kita tinggal melihat, kita hormati prosedur itu, biarlah sesuai dengan aturannya. Jadi kalau sekarang kita memaksakan pasal, katakanlah pasal, sekarang undang-undang pelindungan anak, yang sekarang media juga suka salah. Undang-undang pelindungan anak itu yang baru, 17-2016. Bukan 12-14, itu perubahan ke-1, perubahan ke-2. KAUHP juga sama, tidak sembarang menggunakan pasal. Kalau menggunakan pasal yang salah, nanti bisa bebas lalepas. Karena penasihat hukum punya hak, mengesepsi maupun memberikan pladoi. Jadi sekarang kita hormati penyidikan. Ketika penyidik menentukan pasal, ya itulah kita hormati. Karena yang pertanggung jawabannya adalah penyidik kepada JPU. Demikian pula JPU kedakwaan. Jadi biarlah berproses dulu, kita setuju. Siapapun yang membuat perbuatan berat, harus hukumannya berat. Tapi tidak boleh sembarangan menggunakan pasal. Karena harus hati-hati. Karena nanti kan dipertanggung jawaban dakwaan. Harus cermat, jelas, dan lengkap. Kalau itu tidak terjadi, ya di selama itu juga. Di penyidik saya juga penasihat hukum bisa mengajukan peradilan, kan? Kalau tidak salah, ya, penyidikan. Itu juga jadi masalah. Kalau pihak kepolisian belum menerapkan pasal 354 dan 355, Ini artinya bahwa memang belum ada bukti yang mengarah hingga kemudian akhirnya digunakan pasal 354 dan 355 ini, begitu ya? Ya, gini. Makanya sekarang jangan banyak komentar, jangan banyak omong. Siapapun dia, saya katakan. Kalau sedang proses penyidikan, baru tindak pidananya terang. Kalimannya biar tindak pidananya terang. Soal tindak pidana itu pasalnya banyak. Nah, ini yang caput anak. Ada undang-undang perlindungan anak, sekali lagi. Ada undang-undang, ada KUHP. Harus hati-hati. Karena ini berundang independen dari penyidik. Jadi siapapun juga ya, memmentri, mempernaga hukum, memantan siapapun gitu kan, ya biar penyidik menentukan. Karena yang bertanggung jawab penyidik. Kita setuju sekali lagi ya. Harus di ancam berat siapapun terlaku, apapun kejahatannya. Cuma harus memaksakan pasal kalau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan, yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, itu berbahaya.